Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Bang Hendra di sini. Oke, apa kita lanjutin lagi nih obrolannya ya? Boleh. Ini kan kita udah tahu nih, awalnya itu terbentuknya dari tahun 2020 ya Bang ya, sampai dengan sekarang. Itu artinya cukup berani juga ya, memutuskan untuk membentuk perusahaan di era COVID. Berani nggak berani sih, karena kebutuhannya juga kita mesti ada upgrade terus ya. Jadi nggak bisa kita ke-stack dulu kalau jadi pengusaha atau jadi pedagang. Kita kan nggak bisa diem aja kalau misalnya lagi ada momen-momen yang baik, kita coba gitu. Dicobain aja gitu ya Bang. Dan ternyata wow juga. Tapi gimana sih Bang, waktu pertama kali ini ada customer yang memesan desain mungkin untuk mendesain hunian? Waktu itu pertama kali hunian atau perusahaan Bang? Hunian waktu itu memang customer, kliennya itu klien pribadi memang. Oh klien pribadi. Itu gimana Bang waktu pertama kali dapet orderan? Waktu pertama kali saya dapet orderan itu saya cuma dapet proyek senilai, kalau nggak salah tuh 2 juta ya. 2 juta itu? Iya, itu memperbaiki plafon waktu itu. Oh, memperbaiki plafon. Itu kebetulan saya dapet customer itu di temannya orang tua saya. Iya, jadi ke orang tua saya itu kan buka toko bangunan. Jadi beliau itu kan ada customer ya. Nah, customer-nya ini minta tolong perbaiki plafon. Nah, jadi ya kebetulan saya tahu cara pasangnya, spesifikasi materialnya juga saya tahu. Jadi yaudah, saya gas aja waktu itu tuh. Nah, ketika itu saya cuma tinggal cari tukang, kemudian saya kerjain. Nah, di proyek-proyek pertama itu nggak rudy. Cuma marginnya tuh tipis banget memang. Oh, begitu. Cuma karena kita memang mau kembangin itu lebih gede lagi, saya pikir saya butuh portfolio. Sekecil apapun portfolio-nya pun saya pasti ambil. Jadi kita-kita promosi juga ya? Iya. Atau publish juga gitu ya? Nah, nambah portfolio kan lumayan. Jadi ya, buat itu proyek 2 jutaan pun saya ambil. Oh, begitu. Kalau sekarang ada berapa, Bang? Sekarang ya naik dikit lah. Aduh, berapa tangga ya? Nggak tahu deh berapa tangga. Pokoknya disyukurin aja gitu ya, Bang ya? Iya, disyukurin aja kalau sekarang. Oke, itu akhirnya kan ada juga dapet tukang-tukang dari luar Bengkulu nih. Iya. Nah, itu gimana ceritanya Bang bisa meng-hire tim jauh di luar Bengkulu? Ketika itu saya nggak terlalu mencari-cari banget. Maksudnya kayak posting di sosmed. Misalnya dicari tukang ini, nggak. Saya cuma tanya sama temen waktu itu. Tanya sama orang tua saya waktu itu ada kenal sama tukang kayu. Yaudah, saya tanyain tukang kayunya. Ada nggak temen yang ngerti untuk nge-build interior gitu? Ada, ada. Kalau mau saya panggil. Oke, waktu itu saya cuma kontak baik telpon aja. Baik telpon, kemudian bisa nggak kesini nanti saya biayain kesininya. Kemudian ya beliau ini syukurnya mau ya ke Bengkulu. Jadi ketika di Bengkulu saya bilang, coba dulu ya. Saya nggak janji ini bakal baik buat mas-masnya. Berapa orang waktu itu? Tiga orang cuman. Oh, tiga orang. Iya. Pertama kali tiga orang datang kesini. Kemudian ternyata proyek ada waktu itu nggak banyak, sedikit. Mulai naik di proyek tujuh juta, lapan juta. Itu kita kerjain gitu. Kemudian ketika sudah berproges, lama-lama ya kita mulai banyak orderan masuk. Dari klien-klien. Awalnya memang dari klien-klien dekat, kemudian dari mulut ke mulut. Oh, begitu. Kan udah mulai kebuka nih pemirsa, yang tadi 2 juta terus kesebut tadi sama abang ya kan. Iya. Naik dikit, naik dikit, naik dikit. Kalau sekarang kayaknya udah naik banyak ya. Masih dikit juga. Masa sih. Ini menarik ya bang ya. Dan pasannya ternyata pun ada di Bengkulu gitu. Iya, iya. Kalau hunian nih bang. Kalau hunian itu kan udah banyak juga nih. Banyak tipenya, banyak modelnya gitu ya. Ini ada yang modelan klasik begini. Ada yang modelan seperti ini. Ada yang mix juga, macem-macem. Kalau di Bengkulu sendiri paling banyak minatnya yang kayak gimana bang? Kalau di Bengkulu ya, dia setiap tahun berganti, klien-klien dari, nggak tahu ya kalau yang di lainnya. Kalau di tempat kita, setiap tahun klien-kliennya itu berbeda-beda banget. Dia mengikuti tren biasanya. Kalau di tahun 2020, kebanyakan tren-trennya itu mulai ke minimalis-minimalis begitu. Kemudian naik tahun lagi 2022, masih di minimalis tapi udah mulai ada yang mulai ke klasik begitu. Kita mulai bisa kerjain desain-desain klasik. Kemudian 2023, rata-rata mau desain-desain klasik. Oh, klasik? Iya. Rata-rata klasik, kita kerjain yang klasik. Hampir satu tahun ini kita banyak ngedesain yang klasik mulu. Klasik mulu. Nah, kemudian di tahun ini, tahun ini macem-macem. Tapi yang uniknya lagi, tahun ini banyak orang-orang di klien-klien di Bengkulu ini ya. Banyak yang mulai mungkin udah enjoy sama Bengkulu. Karena ya kita tahu, saya juga percaya kalau Bengkulu aman ya. Jadi banyak yang buat minimalis, tropical begitu. Jadi rumah-rumahnya itu yang luarnya itu kelihatan kayak private house tertutup banget. Kemudian di dalamnya itu mereka banyak sekat-sekat kaca dan ruangan-ruangan terbuka. Jadi kayak banyak pohon-pohon di dalam rumah. Ada taman-taman gitu ya? Iya, taman-taman. Bukan taman bang, ada yang ngedesain pohon di dalam rumah. Pohonnya di dalam rumah? Iya. Itu aman bang? Aman. Karena kita juga percaya, ya kliennya percaya bahwa kalau di Bengkulu itu mungkin tetap dimanapun ya kita tinggal tetap harus berjaga-jaga. Cuma kalau klien percaya kalau dia buat begitu aman ya kita juga percaya begitu sih. Oh ya betul. Karena ada komplikasi juga sebelum itu. Iya, betul. Nah kalau nanti nih di tahun 2025 ada kira-kira prediksi ke depannya itu bakal tren seperti apa yang naik di Bengkulu? Kalau saya lihat, saya sih nggak bisa prediksi. Karena saya juga bukan dudkun juga. Bukan paranormal. Cuma kalau saya, mungkin kalau boleh bahasanya mendebak ya, itu lebih ke minimalis tropical pasti. Minimalis tropical. Karena di beberapa klien di Bengkulu, kalau saya baca ya, era-era orang-orang yang sudah berumur di 60-an itu rata-rata desainnya lebih banyak ke klasik. Pasti. Beberapa yang memang suka, memang udah lama banget mendabarkan rumahnya itu model-model klasik. Kebanyakan itu orang-orang yang di atas umur 60-an. Tetapi di sini, mulai era-era ini, kebanyakan orang-orang tuanya itu pengen istirahat, tetapi dia pengen tinggal dengan anaknya juga. Jadi mereka ini pasti ada kombinasi di mana yang anaknya ini, anak-anak umur, eh sorry, orang-orang umur 40-an itu lebih suka ke minimalis. Lalu orang tuanya lebih ke klasik. Lalu kemudian pasti di combine, ada yang namanya minimalis tropical klasik. Nah, itu jadi tiga ya? Iya. Dan kebetulan juga kita lagi kerjain itu. Lagi kerjain itu. Lagi dalam pekerjaan berarti sekarang ini. Betul. Jadi ketika dari luar tampangnya memang klasik. Ketika masih ke dalam itu lebih ke minimalis. Tetapi ada vibes. Di dalamnya itu kayak kesan-kesan taman tetap. Kesan-kesan yang simple. Tapi ada kaca-kacanya itu kelihatan terlihat lebih luas. Begitu sih. Jadi unik. Jadi nggak ketebak gitu ya? Iya, nggak ketebak. Dari luarnya apa masuk ke dalam beda lagi gitu ya? Karena kita nggak bisa nge-template bahwa klien ini harus minimalis banget. Kita kan menyesuaikan kebutuhan klien ya. Jadi apapun yang klien mau, kita pasti tetap merekomendasiin atau kasih saran yang terbaik seperti apa. Cuman saya juga pernah dulu dapet klien. Itu beliau mau desain klasik. Desain klasik. Klasik. Tapi ada campuran Eropanya. Jadi klasik Eropa. Kemudian saya bilang untuk suasana di daerah beliau itu nggak cocok sebetulnya. Kurang sesuai gitu ya? Jadi saya bilang sama beliau, kalau saya sih bisa-bisa aja ya. Kalau saya sih gambar ya, saya tinggal gambar doang. Iya, betul. Cuman untuk ke depan next, mungkin beliau belum tentu cocok. Karena mungkin kalau pandangan menurut kita, kita kasih saran bahwa suatu desain itu nggak bisa dilihat. Cuman sekali lihat. Kalau memang itu nggak cocok, jangan dipaksain. Sebetulnya sih begitu. Cuman balik-balik, kita tetap ikut apa klien mau gitu. Kalau misalnya klien suruh A ya, kita tinggal nge-design A begitu. Tentu tapi tetap kita kasih solusi yang terbaik. Udah dikasih pertimbangan gitu ya Bang ya. Tapi kalau misalnya memang tetap pengen seperti apa yang dia mau, tetap aja dikerjaan gitu ya. Iya, betul. Oh gitu. Kalau mengenai pemilihan warna nih Bang. Iya. Nah, warna-warna yang seperti apa sih kalau sekarang lagi banyak? Trendnya. Trendnya apa? Kalau warna, kalau warna saya sih, kalau dari kita ya, kalau dari kita itu tidak terlalu menyarankan banyak warna. Kalau untuk model-model trend, desain zaman sekarang. Karena semakin banyak warna, itu kesan elegannya itu pasti hilang. Cuma balik-balik ada tapi satu desain saya lupa apa namanya. Dia full color. Nah, itu hanya cocok untuk beberapa desain yang bisa masuk aja. Contoh misalnya studio. Lalu kemudian cafe. Cafe pun harus tetap hati-hati untuk pemilihan warna. Karena kalau misalnya terlalu nyentrik, itu pasarnya nggak dapat. Oh iya. Jadi kesannya norca. Iya bener, kesannya norak. Tapi kalau misalnya dapat warna-warna yang pas untuk suatu bangunan atau suatu arsitektur, itu biasanya bisa menarik beberapa. Tertama di bidang FNB ya. FNB ini kan di Bengkulu lagi bagus-bagus banget. Dan lagi banyak-banyak banget ya. Nah, kita biasanya nggak cuma ngedesain. Cuma kayak mbak bilang juga, warna itu perlu. Penting juga. Karena kita ketika ngedesain, kita kasih tahu sama klien. Kita pernah dapat klien waktu itu. Beliau memang punya budget. Nah, kemudian ketika kita ngedesain dan beliau ada request beberapa item-item tertentu, kita kemudian bilang sama beliau. Pak, kalau misalnya dengan budget segini, baiknya ditunda dulu. Kita bukan mau tolak rejeki ya. Cuma, saya tipikal pengusaha yang nggak suka juga ketika ngedesain, tokonya sepi. Atau kafe-nya sepi, restonya sepi. Saya juga nggak enak. Jadi dipikirin sampai ke depan ya? Jadi saya bilang, jadi daripada memang memaksakan, buka, mau 20 juta, 30 juta, 50 juta, itu kan masih uang ya. Jadi kalau misalnya usaha F&B nggak jalan, itu kan tetap rugi ya hitungannya, mau sekecil apapun pengeluarannya. Jadi saya, kita kasih saran yang seperti itu juga. Jadi nggak cuma sekedar ngedesain gambar-gambar-gambar doang. Tapi kita kasih tahu flow-nya. Flow usahanya seperti apa. Flow untuk restonya dari kasir. Terus tempat masak, segala macam itu kita kasih tahu juga. Lalu yang paling penting ada coloring warna. Nah, untuk coloring warna nanti kita bahas di segmen berikutnya. Sebenarnya kita jeda dulu. Untuk memirsa aja kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini. Terima kasih telah menonton!